Sebelumnya ya, gimana cara melakukan pengujian dan juga dijelaskan bahwa dalam uji sensori nanti itu ada kuisionernya, ada formulirnya. Di dalam formulir itu ada instruksi bagaimana harus melakukan, panelis melakukan pengujian. Nah selain instruksi, biasanya nanti ada skalanya. Nah disitulah si panelis menjawab, tingkat kesukaannya seberapa suka gitu ya. Kalau dia deskriptif misalnya tingkat kekerasan teksturnya seberapa keras gitu. Nah itu menilainya menggunakan suatu sistem skala. Nah skala yang digunakan dalam uji Indrawi itu juga berbeda-beda. Banyak macamnya ya. Nah beda skala, beda juga cara kita untuk mengolah datanya. Nah kita perlu tahu mana skala yang bisa dirata-ratakan, mana yang tidak bisa dirata-ratakan, mana yang cuma bisa kita cari mediannya, tidak boleh ada rata-ratanya, mana yang boleh diuji statistik dan sebagainya. Itu yang akan kita bahas minggu ini. Apa itu skala? Ada yang tahu skala? Penyekalaan. Apa itu skala? Perbandingan. Perbandingan. Bisa sesuatu yang dipakai untuk membandingkan. Terus apa lagi? Jadi skala itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menentukan, dalam hal ini di sensor ya. Untuk menentukan intensitas atau kekuatan dari suatu stimulus. Untuk menentukan intensitas atau kekuatan dari suatu stimulus. Stimulusnya apa? Bisa saja rasa gitu ya. Rasanya bagaimana intensitasnya? Tingkat rasa manisnya, apakah tinggi, rendah, sedang, gitu ya. Atau stimulus dari tekstur misalnya. Tadi ya, keras, rapuh, dan sebagainya. Nah, skala ini digunakan untuk menunjukkan derajat perbedaan dari produk-produk kita. Tadi Siti Azizah sudah sebutkan bahwa skala itu dia perbandingan. Nah, jadi dia membandingkan antar produk gitu ya. Kita gunakan dia untuk membandingkan. Sulit kalau kita hanya menggunakan kalimat saja gitu ya. Misalnya saya bilang, tolong misalnya Adit ceritakan tentang biskuit ini gitu kan. Kan itu cara bahasanya beda dengan kalau misalnya saya minta Fahri misalnya untuk menceritakan biskuit gitu. Itu dia akan menggunakan kata yang berbeda, kalimat yang berbeda. Nah, itu kita mengolah datanya akan lebih sulit dibandingkan kita menggunakan skala. Sudah kita, apa namanya, tentukan cara menjawab pertanyaan yang kita ingin si panelis itu merespon. Nah, skala ini bisa digunakan baik untuk panelis terlatih maupun panelis tidak terlatih. Nah, ini contoh saja skala yang digunakan pada uji sensori. Nanti lebih detailnya kita akan bahas hari ini. Yaitu, ini ada skala garis misalnya tentang warna kuning. Nah, mulai dari sebelah kiri ini dark atau kuningnya gelap gitu ya. Terus yang di sebelah kanan itu kuning light atau terang gitu. Nah, dia nanti misalnya ada sampelnya apa yang berwarna kuning. Misalnya mi gitu ya. Mi menurut Anda warnanya itu di mana gitu. Jadi, kalau dia gelap, berarti dia akan ke arah sebelah kiri. Kalau dia terang, akan ke arah sebelah kanan. Nah, nanti dia beri tanda kira-kira di mana menurutnya tingkat warna kuning. Atau bisa juga skala itu pakai emoji gitu ya. Nah, ini terutama untuk anak-anak ketika dia belum bisa membaca. Kalau dibilang sangat suka, suka, tidak suka, dia tidak bisa baca gitu ya. Tapi kalau seperti ini, ini common sense gitu. Orang bisa lihat. Anak-anak tahu kalau dia senyum, itu berarti dia suka. Semakin lebar senyumnya, dia semakin suka. Semakin cemberut gitu, semakin dia tidak suka misalnya. Itu contoh skala yang bisa digunakan di uji sensori. Nah, yang sebelum kita betul-betul masuk contoh skala yang digunakan di uji sensori ya, kita perlu tahu tentang bagaimana tipe-tipe skala gitu. Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Masih ingat tidak? Pernah belajar ini ya. SMA mungkin ya. Apa SMP? Pernah dengar tuh nominal, ordinal? Ada yang masih ingat? Apa ada yang masih ingat bedanya skala nominal, skala ordinal, interval, sama rasio? Sudah lupa semua? Dulu waktu SMA, IPA, atau IPS? Kebanyakan di sini. IPA, Ibu. IPA belajar ini tuh. Nominal, ordinal. Oke, karena ya seperti Dugaan saya, kebanyakan orang sudah lupa ini ya. Nah, ini penting sekali tahu. Kira-kira skala yang kita gunakan tadi, seperti skala garis, terus skala pakai emoji, itu dia masuknya dalam matematika, masuknya skala mana? Nah, kita harus bisa tahu itu. Kenapa? Karena pada akhirnya data yang kita dapat, ingin kita olah menjadi suatu informasi yang memiliki arti gitu ya. Nah, cara mengolahnya bagaimana tergantung itu masuk tipe skala yang mana? Secara matematis ya. Nah, nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kita akan bahas satu-satu. Jadi, kalau skalanya itu masuk skala nominal, itu artinya angka yang kita gunakan itu hanya sebagai label. Dia tidak berarti apapun. Maksudnya dia bukan berarti, kalau di skala nominal ya, 2 itu belum tentu lebih besar daripada 1. Ini belum tentu. Atau memang tidak memperlihatkan itu gitu. Kalau angka kan, kalau angka biasa kita tahu kan 1 lebih kecil ya, 2 lebih besar, 3 lebih besar lagi, 4 lebih besar lagi. Nah, kalau di skala nominal, itu angka itu hanya sebagai label. Dia tidak menunjukkan besarnya berapa. Ya, tidak menunjukkan intensitas. Contohnya apa? Misalnya, 1 itu sebagai perempuan, 2 untuk laki-laki. Apakah 2 lebih besar dari 1? Tidak. Dia hanya label saja untuk memudahkan kita. Nominal itu angka hanya sebagai label. Nah, kalau seperti ini, kalau data kita, angkanya hanya sebagai label, itu tidak bisa dirata-ratakan dan tidak bisa kita tentukan mediannya. Sebentar, sebelum saya panjang lebar ya. Rata-rata paham semua. Apa itu rata-rata? Rata-rata. Apa itu rata-rata? Kayaknya Fahri mau jawab ya. Saya lihat kayak videonya, tapi tidak ada suaranya. rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Adalah suatu bilangan yang? Mewakili sekumpulan data. Seperti dari banyaknya data itu diwakilkan oleh satu data. Oke, itu pengertian teoretisnya ya. Kalau bahasa kita saja. Atau misalnya kalau saya punya data begini. Ada 2, 2, 2, berapa? 4, 4, 4. Berapa rata-ratanya? Gimana cara cari rata-ratanya? Bagaimana cara cari rata-ratanya? 2,5. Iya, caranya gimana? Jumlah. Jumlahkan semua, terus dibagi 7. Bagaimana cara cari banyaknya nilai? Jumlahkan semua, terus dibagi 7. Itu hasil dari pembagian jumlah seluruh data, dibagi banyaknya data. Ada berapa? Ada 7. Terus berapa jumlah datanya? Itu rata-rata. Kalau median? Nilai tengah. Dalam hal ini, berapa nilai tengahnya? Kalau data kita ada yang di atas tadi. 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4. 4. 4 ya. Di tengah-tengahnya adalah? Itu median. Oke. Jadi semua paham ya, mana median, mana yang rata-rata. Nah, kalau skala kita itu adalah skala nominal, angka hanya kita gunakan sebagai label, maka kita tidak boleh merata-ratakannya. Tidak boleh mencari mediannya. Biasanya yang dilaporkan itu hanya sebagai frekuensi. Berapa banyak sih yang satu, berapa banyak yang dua. Dan analisisnya itu, statistical analysisnya adalah non-parametric. Jadi tidak ada itu uji beda nanti ya, pakai ANOVA. Kalian sudah dapat statistik, Bu? Sudah dapat ini? Statistik? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, sudah, Bu. Kalau skala nominal, ini jarang digunakan di uji sensory. Tapi, skala nominal ini sering sebenarnya penelitinya tidak, apa namanya, tidak berniat untuk membuat skala nominal, tapi dia terjebak di situ. Nanti saya jelaskan kenapa bisa seperti itu. Dia niatnya bukan mau bikin skala nominal, niatnya mau bikin skala interval. Tapi, cara dia mengerancang skalanya salah. Jadi, akhirnya masuk ke skala nominal. Nah, kalau sudah seperti itu kasusnya, maka tidak boleh dia rata-ratakan. Nanti contohnya, kita lihat dulu skala interval itu maksudnya apa. Nominal hanya sebagai label. dia tidak punya arti, tidak punya nilai intensitas angkanya. Terus, yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal itu angka digunakan untuk menunjukkan ranking. Ya, angka digunakan untuk menunjukkan ranking. Contoh, misalnya, kalian pernah makan kan indomie, mie sedap, super mie. Sudah pernah, toh? Sudah pernah, Bu. Sudah pernah. Nah, sekarang saya minta kalian rankingkan, urutkan. Kita bikin ranking. Ini abaikan yang di sini ya. Kita bikin ranking di kelas ini. Nah, mulai dari yang paling kalian suka, itu dapat ranking satu. Yang paling tidak suka, dapat ranking tiga. Nah, kira-kira yang mana dapat ranking satu? Sedap, Bu. Indomie. Sedap dapat ranking satu. Indomie dapat ranking dua. Ya, kita cap saja ya. Super mie dapat ranking tiga. Tiga. Nah, ketika kita bikin skala seperti ini, meranking, itu maka kita menggunakan skala ordinal. Ya. Di sini yang perlu diperhatikan bahwa super mie itu bukan tiga kali lebih tidak disukai daripada mie sedap. Bukan. Tapi kalau diurutkan, bukan ketiga. Tapi bukan berarti ini itu tiga kali tidak disukai. Bisa saja. Ada tidak yang suka semuanya? Ada. Ada ya. Saya termasuk yang suka semua. Tapi kalau disuruh diurutkan, saya akan urutkan satu sedap, dua indomie, tiga super mie misalnya. Tapi sebenarnya suka semua. Nah, jadi angka di sini hanya menunjukkan urutan. Tidak menunjukkan jarak, intensitas dari masing-masing angka ini. Jadi, angka tidak menunjukkan relative differences atau perbedaan relatif dari produk. Jadi, tadi kalau yang juara tiga belum tentu itu tidak disukai. Cuman dia diantara yang suka, dialah yang kurang suka. Tapi tetap masih skala suka. Contoh lagi misalnya supaya lebih jelas ya, maksudnya ordinal. Skala ordinal itu angkanya tidak menunjukkan perbedaan relatifnya adalah mungkin yang gampang di lomba lari. Lomba lari, misalnya siapa aslet kita nih? Ada Dwi. Dwi dia lari sampai di finishnya butuh waktu lima menit. Terus di belakangnya Dwi itu ada Siti. Siti pas sekali di belakangnya Dwi bedanya cuman satu menit misalnya. Ya, ini lomba lari. Terus di belakangnya Siti ada Fernie. Tapi Fernie ini jauh sekali di belakang. Jauh sekali di belakang ya. Jadi, dia butuh waktu misalnya 20 menit baru selesai. Nah, kalau kita ranking, siapa yang dapat ranking satu? Siapa yang dapat ranking satu di lomba lari ini? Dwi. Dwi ya. Dwi ranking satu, Siti ranking dua, Fernie ranking tiga. Nah, kalau kita lihat antara satu ke dua, ini kan bedanya cuman satu ya rankingnya. Cuman beda satu. Cuman, perbedaan waktunya ini hanya satu menit. Antara ranking dua dengan ranking tiga juga beda satu. Kalau kita lihat angkanya. Antara dua ke tiga juga beda satu. Tapi, bedanya antara Siti sama Fernie ini bisa sampai 14 menit. Nah, ini yang dimaksud bahwa ranking, angka di ranking itu tidak bisa memperlihatkan seberapa besar perbedaannya. Ya, dia hanya memperlihatkan urutan, tidak memperlihatkan seberapa besar perbedaannya. Paham, tidak? Atau bingung? Paham, ya? Kalau bingung, bilang. Nah, untuk skala ordinal, itu karena tadi angkanya itu tidak menunjukkan perbedaan relatifnya, dia tidak bisa juga dirata-ratakan. Ya, jadi nanti kalau kalian menyuruh panelis untuk mengurutkan tingkat kesukaan, itu artinya pakai ranking, tidak boleh dirata-ratakan. Rata-rata dia dapat ranking 1,5. Tidak bisa. Jadi, yang bisa dilakukan adalah menganalisis mediannya. Median tidak boleh rata-ratanya. Terus masuk ke skala interval. Skala interval di sini adalah baru angka itu menunjukkan perbedaan. yang perbedaannya itu setara dengan perbedaan angkanya. misalnya 1 dengan 2, ini bedanya berapa? Bedanya 1 poin, kan? 2 dengan 3, bedanya 1 poin. 3 dengan 4, bedanya 1 poin. Tapi 1 dengan 4, bedanya berapa? Bedanya 3, kan? Nah, kalau interval itu dia, memang ada perbedaan angka itu menunjukkan perbedaan, gitu. Perbedaan intensitas. Nah, di sini kita bisa, ini contoh langsung ya, ke, apa namanya, uji sensory. Kalau ada yang pernah jadi panelis, itu biasanya kakak kelas kalian sering sekali pakai 5 skala interval. Kalau di sini contohnya 9. Kalau pakai bahasa Indonesia, 5 skala itu yang nomor 5-nya sangat suka, 4-nya suka, 3-nya agak suka, 2 tidak suka, terus 1-nya sangat tidak suka. Nah, ini perbedaannya antar ini itu sama. Turun 1, gitu ya. Turun 1. Yang secara logika itu dianggap sama. Kayak sangat suka terus turun menjadi A. Dari suka turun agak suka. Agak suka turun tidak suka, terus turun lagi sangat tidak suka. Nah, jadi perbedaan antara 4 dengan 5 itu sama dengan perbedaan 4 dengan 3. Paham tidak? Paham, Bu. Paham ya? Nah, di sini yang dimaksud dengan skala interval. Ini yang paling sering digunakan, bisa dibilang paling sering digunakan di uji sensory. Kita menggunakan skala interval. Nah, tadi yang di awal ya, skala... Apa yang hanya sebagai label? Skala nominal skaling. Nominal. Skala nominal. Skala nominal itu jarang digunakan di... apa? Di sensory. Tapi, kalau penelitinya itu tidak paham dengan skala, bisa terjebak, tadinya dia mau bikin skala interval, jadinya skala nominal. Kenapa begitu? Karena dia pikir, misalnya ini ya, ini 1 sampai 5. Dia kira itu hanya angka saja. Terus dia menempatkan angka ini suka-suka gitu. Misalnya 5 dia bikin sangat suka. Terus 4 dia bikin sangat tidak suka. Terus 3, suka. 2, tidak suka. Terus 1 jadinya... apa? Agak suka ya, yang belum ya. Nah, ini tidak jadi skala interval lagi. Kenapa? Karena perbedaannya sudah tidak setara. 5 ke 4, itu bedanya 1 poin, tapi dia turun dari sangat suka, menjadi sangat tidak suka. Terus 4 ke 3, itu tidak setara lagi dengan 5 ke 4. Dari sangat tidak suka, naik ke suka. Nah, kalau seperti ini, ini kasusnya, ini bukan skala interval lagi. Ini adalah skala nominal. Angka di sini hanya sebagai label. Nah, kalau seandainya ini yang diberikan kepada panelis, maka dia tidak bisa mencari rata-ratanya. Jadi, skala interval itu bisa kita rata-ratakan. Kalau skala nominal, tidak bisa. Karena tadi, tidak masuk akal ya. Jaraknya antara satu skala dengan skala yang lain itu berbeda. Kalau yang seperti ini, rasanya tidak mungkin terjadi gitu ya. Tapi ini kejadian loh. Ini betul-betul kejadian. Ada yang bikin gitu ya. Dia hanya mengelompokkan. Pokoknya yang sangat-sangat-sangat-sangat dia kelompokkan. Yang suka tidak suka, dia kelompokkan. Nah, yang lebih sering terjadi itu biasanya ketika ingin berusaha membuat interval untuk warna. Membuat interval untuk warna. Jadi, warnanya, intervalnya itu tidak setara. Misalnya, dia buat 5 itu coklat. Terus 4 dia tulis coklat gelap misalnya. terus 3 jadi hijau misalnya. Terus 2 hijau gelap. 1 hijau sangat gelap. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini kejadian ya. Dan ini jatuhnya bukan skala interval lagi. Kenapa? Karena dari coklat ke coklat gelap oke, itu ada kenaikan intensitas dari agak terang misalnya coklat menjadi coklat gelap. Tapi dari coklat gelap ke hijau itu tidak sama artinya. Intervalnya beda antara coklat ke coklat gelap. Nah, kenapa bisa seperti ini orang bikin? Karena perlakuannya itu menimbulkan warna hijau. Contoh ada dulu itu dia bikin saya lupa produknya biskuit apa ya? Biskuit tapi ditambahkan kelor. Nah, biskuitnya awalnya kan warnanya coklat kan dipanggang. Tapi karena ditambahkan kelor akhirnya warnanya jadi hijau. Nah, dia berusaha membuat skala yang bisa mengakomodir warna coklat dan warna hijau tadi. Nah, tapi sayangnya dia tidak apa namanya? Jarak antar angkanya itu tidak sama gitu artinya. Jadi antara 5 ke 4 4 ke 3 itu tidak sama perbedaannya. Nah, kalau sudah seperti ini ini sudah tidak bisa menjadi skala jatuhnya dia skala nominal. interval itu bisa juga tidak harus diberikan keterangan di setiap angkanya ya. Seperti ini 1 sampai 9 ada keterangannya. 1 dislike extremely 2 dislike very much dan seterusnya. Bisa juga skala interval itu dalam bentuk skala garis. Jadi seperti ini hanya disebutkan di paling kecilnya berapa maksudnya paling besarnya apa dan di tengah-tengahnya apa. Nah, untuk skala interval itu bisa dianalisis dengan analisis statistik parametrik parametrik maksudnya bagaimana yang kalau kita bisa menentukan rata-rata kita bisa uji T bisa melihat regresinya bisa tes ANOVA dan sebagainya. Apa fungsinya ini uji T sama ANOVA sudah diajarkan? kapan kita pake uji T kapan kita pake ANOVA belum? sudah diajarkan Bu belum? belum Bu oh oke saya kira belum ya saya kira sudah diajarkan waktu statistik oke mungkin detailnya akan dibahas pada saat nanti mengolah data dari hasil pengujian nanti kan kita masuk ke misalnya pengujian kesukaan akan melakukan pengolah datanya penggunakan ANOVA tapi yang sekarang secara umumnya tites sama ANOVA ini sama-sama untuk melihat apakah ada variasi atau ada perbedaan antara dua sampel sorry antar sampel kalau sampelnya hanya dua kita pakainya tites misalnya ada tadi biskuit biskuit tingkat kesukaan biskuit A dengan biskuit B kita mau bandingkan apakah kesukaannya berbeda atau tidak berbeda secara berbeda signifikan secara statistik atau tidak maka kita menggunakan uji tites tapi kalau misalnya sampel kita lebih dari dua misalnya ada biskuit C ada biskuit D gitu ya tiga atau lebih maka kita melihat apakah ada perbedaan itu menggunakan ANOVA detailnya bagaimana nanti kita melakukan pengujian itu dibahas di subbab di tes organoleptik tersebut oke ya jadi skala interval itu banyak yang bisa kita lakukan dengan angkanya tadi kalau skala nominal tidak bisa kita hanya bisa tahu frekuensinya saja berapa yang menjawab satu berapa yang menjawab dua gitu ya terus kalau skala apa yang kedua yang kedua interval yang ketiga yang kedua skala ordinal 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 yang ranking itu tidak bisa juga dirata-ratakan tapi kita bisa mencari nilai tengahnya terus kalau skalanya interval baru bisa kita rata-ratakan yang terakhir adalah skala rasio nah skala rasio ini ini menunjukkan betul-betul secara objektif ya perbedaannya jadi jadi kalau seperti ini skala yang bisa digunakan untuk masa misalnya panjang terus suhu gitu jadi kalau misalnya beratnya siapa di sini putri beratnya putri itu 50 kg misalnya sedangkan sedangkan beratnya siapa Fahri pasti bukan segini tapi anggap ya ini Fahri yang lain gitu beratnya 100 kg kan Fahri yang di kelas kalian tidak pasti bukan 100 kg nah kalau ini ini masuknya skala rasio jadi 50 kg dengan 100 kg ini skala rasio artinya kita bisa bilang bahwa berat putri atau berat Fahri jadi berat Fahri 2 kali berat putri ini skala rasio jadi kita membandingkan langsung angkanya gitu ya angkanya itu dianggap kontinus gitu jadi ada 50,1 50,2 itu kontinu maksudnya nah biasanya itu untuk data-data yang yaitu tadi seperti masa gitu ya panjang suhu gitu ya nah tapi di sensori itu memang jarang ya hanya ada juga yang melakukan atau menganalisis suatu atribut sensori menggunakan skala rasio kenapa jarang karena susah kita menentukan misalnya dibilang kopi A itu dua kali lebih pahit dari kopi B susah tidak tahu dari mana dua kalinya soalnya kan tidak ada angkanya kan tidak ada tidak ada apa namanya kayak kalau timbang kalau berat badan kan kita bisa tentukan di timbangan gitu ya 50 kilo terus 100 kilo gitu tapi kalau pahit gimana tahunya bahwa itu dua kalinya atau tiga kalinya atau enam kalinya gimana apa apa yang bisa kita kalikan kan tidak tidak ada ya itu lebih ke ada di pikiran kita gitu nah maka jarang digunakan skala rasio tapi tetap ada ya nanti akan saya jelaskan contohnya bahwa ada pengujian yang menggunakan skala rasio nanti ditanya berapa kali lipat sih kira-kira tingkat kemanisan dari sampel ini dibandingkan sampel yang lain misalnya tapi itu hanya perkiraan sebenarnya karena kita tidak tahu juga yang sebenarnya seberapa karena ya itu tadi dua kali lebih pahit itu seperti apa gitu ya tidak ada angka pastinya seperti halnya skala interval tadi di skala rasio kita juga bisa gunakan analisis statistik parametrik artinya bisa dirata-ratakan bisa kita cari uji bedanya dan sebagainya oke sampai di sini ada pertanyaan saya ingin bertanya silakan jadi yang saya tanyakan Bu jika skala rasio ini kan tadi katanya dapat digunakan dapat digunakan rata-rata atau bedanya sama seperti dengan uji terpal nah kalau uji terpal kan di sini Bu kalau untuk di rata-rata kan sudah ada bilangan bilangan asli atau bilangan bilangan pastinya Bu sedangkan untuk skala rasionya ini kan tidak ada bilangan pasti jadi bagaimana caranya sehingga dapat digunakan rata-rata untuk skala ini Bu ya itu kita akan maju di mungkin kita masuk saja ke skala rasio ini untuk sekalian menjawab Dwi Rahma ya jadi berikutnya ini saya ingin menjelaskan betul-betul bagaimana skala-skala tadi itu kita gunakan di uji sensori nah contoh penggunaan skala apa tadi skala rasio untuk di uji sensori nah itu ada namanya magnitude estimation scale jadi skala di uji sensori itu dia punya penamaan sendiri ya kayak interval kebanyakan kita pakai katanya skala kategori gitu nah yang untuk rasio itu salah satunya digunakan di magnitude estimation scale di sini panelisnya itu diminta untuk menuliskan satu angka untuk menentukan satu sensasi atau apa yang dia rasakan gitu ya contoh misalnya kita punya dua sampel A sama B gitu ya sampel A yang mau kita analisis ini rasa pahit jadi kita suruh dia makan gitu ya sampel A nya sampel A nya dia makan terus kita suruh kamu rasakan rasa pahitnya terus beri satu angka untuk mendeskripsikan rasa pahit itu gitu nah jadi misalnya tadi siapa putri gitu ya putri dia makan sampel A dia rasakan rasa pahitnya terus dia kasih nilai angka apa saja yang dia pikirkan gitu ya misalnya dia kasih nilai 15 gitu untuk sampel A terus habis itu setelah dicicipi sampel A dia cicipi sampel B nah dia makan terus rasakan rasa pahitnya nah setelah itu bandingkan dengan sampel A berikan angka untuk tingkat rasa pahitnya sampel B nah tadi putri dia kasih untuk sampel A dia kasih angka 15 nah ketika dia rasakan si sampel B menurut dia ini dua kali lebih pahit daripada sampel A maka dia akan memberi nilai karena dia bilang dua kali maka dia dua kalinya 15 dia kasih angka 30 nah disini kita dapat angkanya angka ini nanti yang bisa dirata ratakan menjawab ya tadi yang bertanya Dwi ya gimana nah di skala rasio ini karena kita sudah disini ya di skala rasio ini itu ada dua variasi sebenarnya untuk yang magnitude estimation scale ini ya ada dua variasi untuk kita cara bertanyanya ya yang variasi yang pertama yang itu sorry jadi yang pertama kita berikan dulu standarnya ya standar sebagai reference kita suruh dia cicipi tapi tapi angkanya itu sudah kita kasih sorry jadi sudah kita kasih misalnya tadi kita punya minuman ya misalnya minuman kopi A kopi A ini sebagai reference kita sudah kasih angka dia tapi nggak boleh 0 ya kalau rasio kan kalau 0 nanti 2 kali lipatnya 2 kali 0 tetap 0 gitu ya nah ini sudah kita kasih angka misalnya tadi Dwi ya Dwi suruh minum kopi A kita kasih tahu bahwa kopi A ini tingkat rasa pahitnya itu skornya adalah 5 misalnya kita sudah kasih tahu dia ini skornya 5 dia sudah cicipi sampel A nah setelah itu dia cicipi lagi sampel B kopi B terus kita suruh dia bandingkan dengan sampel A nanti dia yang kasih angka kalau menurut dia 2 kali lebih pahit berarti jadi angkanya 10 misalnya terus dia misalnya cicipi lagi sampel C menurut dia kalau dibandingkan sampel A ini tidak terlalu pahit gitu lebih manis dikit gitu ya nah mungkin 2 kali tidak pahit gitu dia kasih jeninya 2,5 misalnya itu yang pertama ya yang kedua tidak ada kita kasih angka untuk referensnya gitu tidak kita kasih angka di awalnya ya sebagai standarnya jadi itu bebas si panelisnya untuk cicipi terus kasih angka sampel yang pertama nah terus sampel yang kedua dicicipi diikuti angka yang pertama dia kasih loh tidak ada sampelnya ya contoh tadi ya ini ada si putri disini ada dui sama-sama mereka mencicipi sampel A dulu misalnya yang pertama ya sampel A yang pertama putri ini kasih angka karena tadi kan tidak ditetapkan beda sama yang variasi pertama kalau yang pertama sudah ditetapkan kalau yang kedua ini tidak ditetapkan putri kasih angka terserah karena angka kesukaannya 10 dia kasih ini 10 terus dui yang kepikiran pertama adalah angka 8 tidak masalah terus setelah itu dia akan cicipi sampel yang kedua sampel B misalnya dui juga mencicipi sampel B nah setelah itu kalau putri merasa bahwa B tadi kan lebih pahit ya 2 kali lebih pahit maka nanti putri akan menjawab disini 20 sedangkan dui dia jawabnya 16 karena 2 kali 10 adalah 20 2 kali 8 adalah 16 gitu sama sama-sama pengertiannya bahwa putri dan dui sama-sama menjawab bahwa B itu 2 kali lebih pahit daripada A tapi angka yang dia berikan berbeda nah kalau variasi yang pertama ini lebih memudahkan si peneliti pada saat dia mengolah data dia setidaknya dia punya 1 ini sama semua kan startnya dari 5 ini lebih mudah kita mengolah datanya hanya kekurangannya kadang angka yang kita pilih itu tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh panelist ketika kita kasih angka 5 disini menurut dia pahitnya pahit sekali masa cuma 5 gitu kan menurut saya ini 10 misalnya jadi mungkin ada perlawanan dari perlawanan batin gitu ya dari si panelistnya gitu kalau yang kedua ini menyusahkan lebih menyusahkan untuk si peneliti karena dia harus mengkonversi menyeragamkan lagi nanti semuanya tapi memudahkan untuk panelist jadi panelist benar-benar memilih angka yang sesuai dengan yang dia rasakan gitu oke ada pertanyaan lagi jadi jadi tadi untuk skala rasio bisa dilakukan contohnya tadi pengujiannya tekat rasa pahit misalnya walaupun tidak terlalu sering yang paling sering itu pakai ini skala kategori nah skala kategori itu istilah yang dipakai di sensory tapi kalau di matematikanya itu dia masuk skala interval ini merupakan metode tertua yang bisa dibilang tertua dan dia merupakan skala interval ya seperti yang sudah dijelaskan skala interval itu bisa kita rata-ratakan nah yang paling penting adalah jarak antar skala itu masuk akal dan sama ya tadi seperti sangat suka terus jadi suka agak suka itu secara bahasa kita menganggap jaraknya sama gitu ya turun dari sangat suka ke suka dengan suka ke agak suka itu jaraknya sama secara bahasa walaupun kita tidak siapa yang bilang tidak ada ukurannya tapi secara logikanya seperti itu nah skala kategori ini bisa kita buat dalam berbagai bentuk gitu ya tidak harus skala kategori dia harus ada penjelasannya terus seperti tadi ya 5 sangat suka 4 suka 3 agak suka dan sebagainya bisa juga skala kategori itu kita menggunakan seperti emotikon ini gitu ya yang yang sangat suka dia senyum gitu ya setelah itu biasa saja ya tidak cemberut tidak senyum gitu ya kalau sangat tidak suka sampai nangis misalnya gitu ya jadi tapi kelihatan gitu secara logika jaraknya sama intervalnya terus atau bisa juga dengan menggunakan apa angka gitu ya 1 sampai 9 yang diberi keterangan itu hanya yang paling kecil dan yang paling besarnya saja tidak diberi keterangan di antaranya itu bisa juga masuk skala kategori atau tidak pakai angka terus juga tidak semuanya diberikan keterangan hanya diberi kotak-kotak begini ya ini juga skala kategori tapi yang paling bawahnya itu kita kasih keterangan yang atasnya juga kita kasih keterangan nah ini intervalnya harus sama jaraknya jadi jangan memberikan mentang-mentang kotak gitu ya tapi tulisnya asal-asalan gitu terus kotaknya adalah satu lagi di sini terus ada di sini gitu itu akan memberikan kesan yang berbeda jaraknya jadi jaraknya dia disamakan nah ini hanya diberikan ke panelis memang tidak ada angkanya tapi nanti ketika kita olah ini sebenarnya kita terjemahkan menjadi angka yang perlu diperhatikan bahwa panelis itu harus paham tentang arti dari yang paling rendah ini apa dan yang paling tinggi itu apa seperti kita kemarin sudah membahas ya tekstur ketika bilang sangat keras sangat kerasnya itu kita samakan dulu persepsinya dengan panelis jangan sampai sangat kerasnya ada yang merasa bahwa sangat kerasnya itu batu ada yang sangat kerasnya adalah sangat keras itu tahu goreng itu kan beda nah jadi mereka harus paham apa arti dari yang kata paling rendah dan paling tingginya itu keuntungan dari skala kategori ini itu sangat mudah digunakan ya makanya mungkin kenapa dia paling sering dipakai ya di sensori karena paling gampang terus juga tabulasi datanya itu gampang daripada dibandingkan ya kalau skala garis terus kita juga mengolahnya juga gampang ya langsung dirata-ratakan misalnya tapi kekurangannya itu panelis cenderung untuk menghindari angka-angka yang paling besar atau paling kecil contoh ya kalau misalnya saya minta kalian menilai cara mengajar saya kasih dari angka 0 sampai 10 kira-kira kalian akan kasih nilai berapa ini tidak akan mempengaruhi nilai sebut saja satu angka berapa yang langsung terpikir 0 sampai 10 kira-kira berapa 9 bu 9 8 bu 9 ada 8 oke disini ya anggap misalnya anggap misalnya saya tuh ngajarnya bagus sekali ya misalnya ya bagus sekali kemungkinan untuk saya dapat 10 itu kecil kenapa ada tidak kepikiran kalian kalau 10 itu itu sesuatu yang sempurna gak mungkin orang sempurna ngajarnya jadi kemungkinan dia tidak ya ya nah karena kita punya pemikiran seperti itu 10 itu sangat sempurna dan tidak mungkin orang itu sempurna sehingga kita tidak kasih dia angka 10 gitu atau kalaupun ngajar saya sangat-sangat-sangat jelek kemungkinan kalian juga tidak akan kasih saya 0 ya anggap misalnya saya ngajarnya jelek gitu ya sangat-sangat jelek kemungkinan kalian tidak akan kasih 0 karena 0 itu anggapannya adalah itu yang parah sekali dan itu tidak mungkin dia menjadi doset terus dia ngajarnya 0 gitu kan nah karena kecenderungan itu kecenderungan kita untuk tidak mau memberikan nilai paling atas atau nilai paling bawah akhirnya skala kita itu paling bawah sama paling atas itu biasanya jadi tidak berguna gitu padahal sebenarnya 0 sama 10 ini bukan bukan 10 itu nilai dewa 0 itu nilai parah sekali bukan gitu ya itu memang hanya skala kalau memang tidak ada salahnya orang itu pada saat mengajar misalnya ya dalam skala manusiawi ya bisa dapat 10 gitu cuman kita cenderung untuk menghindari angka-angka paling besar atau angka-angka paling kecil dulu pernah ada cerita ya saya sering saya selalu ceritakan ini pas di slide ini jadi dan ini terutama untuk orang Asia karena kita merasa bahwa nilai 10 nilai 100 itu nilai sempurna dan kita jarang memberikan angka segitu untuk penilaian jadi teman saya dia baru buka rekening bank di Australia terus yang pegawai yang melayani dia dia tanya tolong kasih saya penilaian kita pakai grab ya kasih bintang kan bintang berapa gitu kasih penilaian dari 0 sampai 100 gitu terus dia kasih angka 80 maksudnya dia 80 itu karena sudah bagus dia sudah merasa puas dengan pelayanannya dia kasih nilai si pegawai itu 80 pegawai itu tanya what's wrong katanya apa kesalahan saya katanya dia tanya gitu apa kesalahan saya sehingga saya dapat 80 kenapa kamu tidak kasih saya 100 gitu gitu ya karena tadi skalanya tadi nah terus dia bilang loh enggak justru maksudnya saya kasih 80 itu karena kamu bagus gitu nah tapi kalau di sana yang dianggap bagus itu kan skalanya 0 sampai 100 yang dianggap bagus itu adalah 100 kalau dia kurang dari 100 maka ada kekurangan gitu cuman secara psikologis kita merasa bahwa 100 itu nilai dewa gitu ya enggak mungkin kita kasih nilai 100 nah itu kekurangan dari tapi sepertinya sekarang itu sudah kurang ini ya tentang itu karena kalau misalnya kalian menilai di grab itu biasanya kasih bintang berapa bintang 5 bintang 5 bintang 3 kasihan itu supir kaya itu menurut saya bagus edukasinya grab atau gojek itu ya ketika kita kasih dia bintang 4 yang sebenarnya maksud kita sudah bagus pasti dia tanya apa masalahnya ya tidak kalau kita kasih bintang 5 langsung kan thank you atau terima kasih tapi ketika kita jawab bintang 4 dia tanya apa yang kurang nah itu menurut saya bisa mengubah mindset kita bahwa angka sempurna itu tidak melulu itu angka dewa artinya kalau memang tidak ada salahnya ya sudah kasih 5 jadi skala itu adalah skala untuk 5 nya untuk manusia bukan 5 nya untuk dewa terus yang kedua masih masuk skala interval tapi dia tidak pakai kategori dia pakai garis maka disebut di istilahnya di sensory itu adalah skala garis nah skala garis seperti tadi yang sudah diperlihatkan bahwa ada garisnya ini ya seperti ini ada garis dia bisa memilih dimanapun diantara garis ini yang dia rasa sesuai dengan produk yang dia nilai nah apa kelebihannya kalau pakai garis ini itu seolah-olah tidak ada batas gitu ya jadi secara psikologis itu lebih mengakomodir apapun yang dirasakan oleh si panelis beda dengan kategori kadangkala kategori itu kalau kita tidak hati-hati ya kita tidak bisa mengakomodir apa yang diinginkan misalnya antara very good sama good menurut dia itu dia tidak very good tapi diatasnya good dia mau jawab apa dia maunya itu diantara ini diantara ini misalnya dia tidak punya pilihan nah sedangkan kalau skala garis itu kan seperti seolah-olah tidak ada batas jadi si panelisnya lebih bebas untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan nah untuk skala garis ini itu yang perlu diperhatikan adalah kita tahu berapa panjang garisnya jangan asal bikin garis saja jadi tahu biasanya misalnya 10 atau 15 cm gitu ya terus kita beri label yang paling kecil itu maksudnya apa yang paling besar maksudnya apa nah sekali lagi kalau sudah ada label begitu si panelis harus paham apa yang dimaksud dengan labelnya kalau dibilang smooth halus gitu ya yang halus itu seperti apa rough rough itu kasar kasarnya kasar kayak apa gitu ya nah terus nanti panelis akan memberikan penilaiannya nah kalau misalnya dia nilai disini gitu ya dia kasih garis gitu nah nanti yang dilakukan oleh penelitinya adalah mengukur berapa jaraknya dari titik 0 ke sini misalnya 2 cm ini untuk sampel A jadi sampel A menurut panelis 1 itu 2 cm nanti menurut panelis 2 mungkin 3 cm menurut panelis 4 itu 3,5 cm nanti dirata-ratakan semuanya nah semakin dia kalau angkanya semakin besar semakin mendekati ke kasar angkanya semakin kecil maka semakin mendekati ke halus tapi tidak ada kategorinya itu itu untuk skala garis ya kalau kelebihannya tadi si panelisnya itu merasa tidak ada batas dalam dia mengekspresikan apa yang dia rasakan tapi kekurangannya tadi agak lebih ribet saja karena harus kita ukur jaraknya kalau tadi kan kalau kategori langsung ada angkanya dia mau suka langsung kasih angka 4 itu bisa ditabulasikan langsung dirata-ratakan sedangkan ini tidak ini kita harus mengukur pilihan oke ada pertanyaan sampai disini perlu diperhatikan untuk skala interval tadi mau pakai kategori biasanya di kategori itu yang sering ada kesalahan bukan sering juga ada peluang kesalahan itu di kategori bahwa kategorinya itu harus masuk akal jadi intervalnya seragam jangan terjebak maksudnya bikin skala interval terjebak jadi skala nominal nah ini sudah dijelaskan tadi tentang penggunaan skala rasio nah yang kayaknya yang terakhir yang terakhir di skala sensory itu kita juga menggunakan perankingan kadang-kadang pertanyaannya itu minta di ranking ranking tadi ya pakai skala ordinal tidak boleh dirata-ratakan kita cuma boleh menentukan nilai mediannya nah disini ranking itu kelebihannya mudah untuk dipahami oleh panelist ya tidak ribet semua orang tahu kayaknya kalau disuruh ranking itu pasti yang baik gitu ya diurutkan gitu dari yang paling baik sampai yang paling tidak baik misalnya dari paling pahit sampai tidak pahit dan sebagainya terus juga mudah untuk di handle datanya sudah ada angkanya tidak seperti skala garis harus diukur manual atau bisa juga tidak manual kalau kita pakai aplikasi jadi bukan pakai kertas terus orang suruh tapi sudah digital cuman kekurangannya tadi kita tidak bisa mengetahui perbedaannya tingkat perbedaannya antara ranking 1 dengan ranking 2 terus ranking 2 dengan ranking 3 itu kita tidak tahu perbedaannya kayak tadi Indomie Super Mi tadi ya juara satunya sedap tadi juara duanya Indomie terus juara tiganya Super Mi nah kita tidak tahu perbedaannya seberapa besar sih perbedaan antara juara satu sama juara dua ini bisa saja sebenarnya sama-sama suka semuanya jadi beda-beda tipis antara sedap Indomie Super Mini bisa saja begitu atau bisa saja mie sedap sama Indomie beda tipis sama-sama disuka Super Mini dia benci gitu betul-betul tidak suka lihatnya saja langsung mual misal ya begitu nah jadi ranking itu informasi yang kita dapat lebih terbatas gitu kita hanya tahu urutannya saja tapi tidak tahu seberapa besar perbedaannya nah hal yang perlu diperhatikan ya dalam kita membuat skala yang pertama skalanya itu harus bisa menyediakan alternatif atau pilihan yang cukup gitu misalnya kalau ah menurut saya 5 5 kategori itu ribet gitu ya 5 sangat suka gitu ya 4 suka 3 agak suka gitu kalau 5 5 kategori itu ribet gitu saya mau membuat dia lebih simple hanya pakai 3 kategori yaitu suka netral tidak suka gitu nah hati-hati maksud kita membuat dia lebih simple tapi ternyata itu membuat tidak cukup pilihan yang kita berikan kepada panelis kalau hanya 3 suka netral tidak suka kalau seandainya panelisnya sangat suka gitu ya atau sangat tidak suka dia tidak punya pilihan untuk mengekspresikan itu jadi harus cukup tidak terlalu banyak sampai sulit dimengerti tapi juga tidak terlalu sedikit sehingga dia terbatas untuk mengekspresikan apa yang dirasakan terus yang kedua si panelisnya paham akan skala itu ya seperti tadi apa namanya kalau tingkat teksturnya tadi yang keras itu seperti apa gitu ya jadi variable yang dinilai itu dia paham terus yang ketiga kata atau istilah yang kita gunakan sebagai anchor anchor itu tadi yang di bagian paling apa paling bawah atau paling atasnya pembatasnya tadi itu ya itu anchor itu harus make sense atau bisa dipahami secara logika gitu contoh yang tidak masuk akal gitu ya jadi kata-kata harus masuk akal contoh yang tidak masuk akal dan ini banyak terjadi ketika dia ingin mengkategorikan warna misalnya warnanya itu putih gitu ya jadi awalnya itu sangat putih ada dia bilang sangat putih terus putih agak putih tidak putih terus terakhirnya dia sangat sangat tidak putih sangat putih itu make sense bisa dipahami ya bahwa dia putih sekali gitu kan terus putih ya mungkin dia putih tapi sudah agak lebih pudar gitu dibandingkan yang sangat putih terus agak putih begitu lagi lebih pudar lagi mungkin putihnya entah dia mendekati kekuningan dan sebagainya nah ketika sampai di tidak putih apa yang dimaksud dengan tidak putih ketika kita berbicara warna apa itu tidak putih yang tidak berwarna putih abu-abu abu-abu bening 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 biru biru masuk tidak putih biru tidak masuk pokoknya semua yang warnanya bukan putih masuknya tidak putih iya ibu bisa kuning bisa hijau bisa biru jadi kalau agak putih masih ada putihnya tidak putih betul-betul tidak ada putihnya nah terus kita masuk ke berikutnya adalah sangat tidak putih apalagi yang sudah tidak putih dia sangat tidak putih ada tidak hitam bu hitam bu hitam ya tidak putih kan hitam itu tidak putih kalau sudah tidak putih ya tidak ada lagi sangat tidak putih karena ini masalah warna beda sama kesukaan kesukaan bisa kita tidak suka sesuatu dan sangat tidak suka sesuatu itu mungkin masuk akal tapi kalau sudah tidak putih tidak ada lagi yang sangat tidak putih karena tidak putih itu artinya apapun warna yang selain putih paham ya nah ini sering terjebak karena suka pakai skalanya begini polanya sangat terus apa sifatnya terus agak tidak sangat tidak jadi dia bikin saja padahal coba dipikirkan lagi apa betul ada setelah tidak putih apakah ada sangat tidak putih terus juga hati-hati dengan kata bau khas ini kalau sering digunakan mendeskripsikan aroma misalnya dia punya apa dia mau bikin mie dari tepung kabuto misalnya ya terus dia mau nilai aromanya apakah aroma kabuto ini mempengaruhi tidak produk minya nanti terus dia tulis bau khas kabuto misalnya bau khas kabuto misalnya nah ini bisa saja jadi tidak masuk akal bagi panelis yang tidak pernah tahu dengan kabuto ya kan orang orang sumatra misalnya ada teman kalian tidak yang dari medan atau dari mana yang bukan orang Sulawesi Tenggara ditanya bau khas kabuto ya dia tidak tahu bagaimana dia mau menilai kalau dia tidak tahu bau khasnya itu jadi kalau sampel kalian itu khusus agak aneh tidak umum hati-hati jangan pakai bau khas carilah bau yang mendekati bau dari sampel itu yang bisa mewakili sampel tersebut gitu ya sama kayak kalau saya bilang disini kalian tahu dadih tidak dadih tidak tahu kan itu di kampung saya di Sumatera Barat itu ada namanya susu kerbau yang difermentasi jadi keju gitu ya namanya dadih kalau saya pakai itu terus penelitian di kendari terus panelisnya saya bilang bau khas dadih itu tidak masuk akal sama mereka karena mereka dadih saja tidak tahu apalagi bau dadih itu seperti apa jadi hati-hati oh ternyata slide terakhir ya itu tadi untuk skala ya dan sudah kalian sebenarnya seharusnya sudah mendapatkan modal yang cukup untuk kita masuk insyaallah minggu depan ke apa namanya pengujian contoh-contoh ke pengujian sensorinya ya mungkin nanti kita ada uji beda ada uji deskriptif ada uji kesukaan nah masing-masing itu juga punya jenis-jenisnya sendiri jadi kita akan bahas oke ada pertanyaan nama di sini jangan lupa update-nya jadi kalian sudah tahu skalanya kalian tahu bagaimana menyajikan bentuknya harus diperhatikan ruangan tempat pengujian diperhatikan pencahayaan dan sebagainya terus sifat-sifat yang akan diujikan seperti rasa aroma tekstur warna itu kalian sudah tahu insyaallah kita akan masuk ke bagaimana melakukan pengujian-pengujian sensori ada pertanyaan oke, kalau tidak ada sebenarnya kita masih ada waktu sih sampai jam berapa ya? 5 40 ya masih ada 10 menit lagi oke, kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi kuliah hari ini insya Allah oh ya, minggu depan kayaknya kita harus cari waktu lagi juga karena saya sedang di perjalanan jadi kemungkinan tidak bisa online kita akan cari ya mungkin apakah hari Jumat minggu depannya atau bagaimana terima kasih atas perhatiannya selamat berbuka puasa sebentar lagi ya tapi jangan buka sekarang untungnya hari ini kita tidak terlalu banyak bercerita makanan ya kita berbicara skala oke, selamat berbuka semoga ibadah puasanya diterima oleh Allah semoga ada salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati